Oke, terima kasih, Beget. Waduh, doanya mantep bener. Oke, guys. Selamat pagi. Gimana kalian di rumah? Sehat? Buka aja dulu speaker-nya, nggak apa-apa. Buka aja dulu speaker-nya. Mau mulai kan, baru nanti kita tutup. Sehat ya. Kalian kelas berapa sih, anyway? Kelas berapa nih, kebanyakan? 10. Kelas 10, ya. Kelas 10 itu berarti nanti akan naik kelas 11, ya? Teman-teman, ya? Oke, cool. Berarti belum merapotan, dong, ya? Belum. Kira-kira naik semua, nggak? Naik, lah. Insya Allah naik. Harus naik, dong. Nah, teman-teman, disini banyak yang pakai sosial media, nggak? Banyak, lah, ya? Harusnya, ya? Dan menurut pengalaman kami, sih, sebagai di jajaran kampus atau universitas, itu penyebaran hoax atau berita-berita palsu mengenai pandemik ini, itu berasa nggak sih kayak makin jadi? Apalagi kayak di grup WhatsApp, tuh. Disini ada yang masuk grup WhatsApp keluarga nggak? Grup WhatsApp keluarga. Keluarga besar. Masuk. 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 Nah, itu sarangnya hoax, tuh, biasanya, tuh, teman-teman, ya? Jadi, pagi ini kalian akan dibantu oleh Pak Indiwan untuk bagaimana sih mengatasi cara berkomunikasi di sosial media itu secara positif atau informatif. Nah, cuman, sebelum kita masuk ke acara pagi ini, ada rules-nya, ya, katanya, ya. Rules-nya itu udah pasti, nih, kita akan mulai jam 9.30 ini tadi pas, tepat, dan dibawa doa oleh si Benget. Lalu, kamera zoom-nya wajib dibuka, teman-teman. Ayo, ada yang masih belum dibuka? Ada? Wah, ini. Yudo, nih. Yudo udah buka, nih. Evan, 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 belum, Evan. Nanti dipastikan, ya, teman-teman, ya, dibuka semuanya, karena guru-guru bakal ngeliat, nih, dan wali kelas, nih, bakal ngecekin kalian satu-satu, one by one. Terus, ketika nanti forum, ya, mikrofon-nya tolong ditutup, ya, teman-teman, ya, di-mute, ya. Jangan dinyalain, karena berisik banget nanti ganggu yang lain. Terus, nanti baru dinyalain ketika ada forum tanya-jawab. Kenapa ada tanya-jawab? Nah, gini, nih, kita akan buka 5 pertanyaan, ya, nanti di akhir webinar. Jadi, kalian harus ikuti, nih, teman-teman, webinar-nya dari awal sampai akhir. Kita akan buka pertanyaan. 5 pertanyaan, ya. Dan 1 pertanyaan terbaik, nah, ini ada surprise, nih, dari Pak Indiwan. Pak Indiwan akan memberikan surprise-nya. Nanti ya, Pak Indiwan, ya, disampaikan sama Pak Indiwan, surprise-nya apa dari 1 pertanyaan terbaik ini, beliau akan kasih hadiahnya. Nanti akan dikirim via ke rumah. Ya, nanti kakak akan catetin siapa nama kalian, nama lengkap, sama alamat rumahnya, nanti tolong chat ke kakak juga, ya. Dan, jangan lupa, nih, teman-teman, ya, kalian bisa absen di chat, ya, kayak tadi teman-teman kalian ini. Ya, misalnya tadi, siapa, nih, Yudo, hadir, ya. Yudo Tendo, hadir, ke chat, nanti biar bisa dicatat oleh guru-guru dan Pak Guru, ya. Gitu, teman-teman. Sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Andri, ya, saya kebetulan marketing di Kampus Universitas Multimedia Nusantara. Ada yang pernah tahu soal women? Atau kakaknya ada yang di sana nggak? Kakaknya. Sepupu, gitu. soalnya banyak banget, loh, yang masuk dari Tarakan Ita II ke UMN, teman-teman. Lalu, saya akan memperkenalkan pembicara kita hari ini, teman-teman, Bapak Indiwan. Kebuka, ya, teman-teman, ya. Kelihatan, teman-teman? Kelihatan. Kelihatan, ya. Nah, ini CV dari Pak Indiwan. Dr. Indiwan Seto Wahyu Wibowo. Beliau dosen ilmu komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara. Ini info aja sedikit, teman-teman, bahwa Pak Indiwan ini dikenalnya, di Ilkom, sebagai dosen paling gokil, teman-teman. Paling asik. Paling seru, karena gimana beliau menyampaikan soal ilmu komunikasi itu supaya terserap di teman-teman mahasiswa, itu gampang banget caranya. Beliau punya caranya sendiri. Untuk research work-nya, udah pasti, ya. Head of School, 2005 sampai tahun 2009, di Lembaga Pendidikan Jurnalistik Antara. Lalu, jurnalis di AKBN Antara, tahun 1993 sampai 2012, ya. pendidikannya. Nah, ini dia. Beliau lulusan dari UGM, S1 di Ilmu Komunikasi, tahun 1986 sampai 1992, lalu di Universitas Indonesia, ya, strata 2, program Magister Komunikasi, tahun 2000 sampai 2003, lalu program Doktor Ilmu Komunikasi, 2008 sampai 2014, ya. dan ini yang paling penting, accreditation, lektor, dan sertifikat pendidikan yang sudah terdaftar. beliau panggilannya biasanya Pak Indiwan, teman-teman, ya. Orangnya asik banget. Jadi, nanti kalau misalnya kalian mau tanya, boleh lah, ya. Terserah nanti di akhir, kalian boleh tanya bebas mengenai sosial media yang kalian ingin tanyakan, beliau pasti bisa jawab. Tanya deh, teman-teman kalian yang atau kelas kalian yang masuk Ilkom, kan banyak tuh, dari Tarakan Ita 20. Tanya, kenal Pak Indiwan nggak? Kenal Pak Indiwan nggak? Pasti kenal, semuanya pasti kenal Pak Indiwan. Gitu ya, Pak. Oke, mungkin gitu pribadi dari saya. Jangan lupa, nanti bisa tanya merchandise-nya, kalau dari UMN sendiri, itu nanti ada block note, ball pen, sama goodie bag, nanti kita akan kirim ke rumah kalian. Gitu, teman-teman. Oke, waktu dan tempat mungkin, Pak Indiwan, saya persilahkan. bisa share screen nggak? Sudah di host, bukan? Sudah? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Selamat pagi, teman-teman ya. Saya panggil teman-teman ya. Pagi, Pak Indiwan. Oke, sebentar lagi. Ini kelas berapa? Kelas berapa? Semua? 10. 10. Iya. Oh iya, ada ibu guru juga ya. Kalau namanya sama ya. Bu Andri semua ya. Keharaan. Iya, Pak. Itu Bu, siapa Bu? Bu Susi. Benar, yang pakai nama saya Bu Susi. Terus satu lagi, Pak, siapa ini, Pak Pak? Pak Adi. Pak Adi. Terus, ada lagi? Bu Indri. Bu Indri. Iya, iya, iya. Jadi sebelum saya mulai, saya mau kasih semacam ini ya, supaya semangat. Ini, bagi penanya terbaik, enggak cuma satu, ada dua buku saya. Sekarangan saya sendiri ya. Ini judulnya, Pengantar Jurnalistik. Ini buat calon-calon wartawan ini. Saya, bikin buku ini untuk orang-orang yang mau bekerja sebagai wartawan. Terus, yang kedua, ini, Semetika Komunikasi. Ini adalah, setelah saya kuliah di UI, daripada iseng, karya saya, saya bukukan. ini termasuk buku yang laris ya. Termasuk laris. Lumayan ada di, kalau iseng-iseng, adik-adik, atau teman-teman, atau ibu-ibu, bapak-bapak, buka aja Google Playbook, ya, Google Playbook, tulis aja, Indiwan Seto Waiwibowo. Itu ada beberapa buku, e-book saya yang bisa Anda beli. Oke. Nah, saya mau, izin saya mau share screen ya. Sebentar. Ini dulu ya, buka dulu. Oke. Iya. sebentar ya. Biasa nih kalau, sudah generasi yang agak lama ini saya, termasuk generasi, yang agak, kuno ya. Oke, sebentar. Ya, kelihatan ya, Bapak Ibu, adik-adik. kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke. 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 Ya. Jadi, judulnya, adalah, Pemanfaatan Sosial Media, Sebagai Media Digital Komunikasi, Yang Positif, Dan Informatif. Ya. Tadi, saya, ini menjelang, karena baru aja, bulan Juni ya, kita, sangat mendukung Pancasila, saya senang dengan ini ya, saya Indonesia, saya Pancasila. Ini saya senang sekali, karena menurut saya Pancasila ini, sangat di era sekarang ya. Ini tadi, saya sudah dijelaskan, oleh, Mas Andri ya, ini buat teman-teman, yang masih sekolah di SMA, saya punya prinsip gini, S1, boleh, Anda minta, uang dari orang tua. Tapi setelah itu, Anda harus cari sendiri, untuk S2 dan S3. Ini pengalaman saya, saya waktu S2 dan S3, dibayarin pihak ketiga. Ya, jadi, harus ini ya, harus semangat ya. Terus yang kedua, saya memang wartawan dulu ya, awalnya ketika, lulus dari, S1 komunikasi UGM, tahun 1992, saya melamar, menjadi wartawan, di kantor, berita antara, dari tahun 1993, berakhir, tahun 2012, sebagai editor, di LKBN antara. saya pernah menjadi kepala unit, lembaga pendidikan jurnalistik, yang melatih para calon wartawan, di kantor, di Tantara. Dan, sejak 2010, saya jadi dosen komunikasi, di UMN. itu dasar pribadi saya. Nah, ini yang penting nih, ya, kalau mau, ikut-ikut, itu iseng-iseng itu, buka aja Instagram saya, ini, Dewan Seto Wahyu Oficial, saya belum banyak, baru 3.300, 3.000 lebih, pengikut, ya, dan sebelah kanan adalah, dosen gaul punya cerita ini adalah, channel YouTube saya, silahkan kalau Anda mau, lihat apa yang saya tulis, dan saya, sampaikan di sana. Oke, kamu tidak, tidak online, kalau tidak online, maka kamu tidak, inline. Artinya apa? Anda sekarang, di era sekarang ini, kalau engga online, itu Anda dianggap, tidak ada. Itu yang menarik dari, dari ini ya. Nah, tapi, sebenarnya, kita harus bijak, bermedia sosial, ini dari, dari saya, bagian pertama adalah, bijak bermedia sosial. Nanti ada beberapa video, mudah-mudahan bisa dibuka ya. Oke, nah, apa itu media sosial? Jadi, media sosial adalah, bentuk komunikasi, secara elektronik, di mana para pengguna, menciptakan komunitas online, dengan tujuan, membagi informasi, ide, pesan pribadi, dan sebagainya. Nah, itu, pengertian, media sosial. Nah, tapi faktanya, kita ini, termasuk yang luar biasa, kita, sangat tinggi, pertumbuhan, pengguna internetnya. Bahkan, dianggap sebagai, terbesar keempat dunia, setelah, India, Cina, dan Amerika Serikat. Bahkan, angka pertumbuhan, pengguna media sosial, di Indonesia, berada di urutan ketiga. orang Indonesia itu, menggunakan rata-rata, selama 8 jam, 36 menit per hari. Jadi, luar biasa, penggunaan sosial media di Indonesia. ini data terbaru Januari 2020, dari jumlah penduduk 272 juta lebih, yang menggunakan internet 175,4 juta, dan yang aktif bersosial media 160 juta. Bayangkan ya, sosial media ini luar biasa. Lalu, Anda, Anda ini, sebenarnya, termasuk, generasi yang, sangat dekat, dengan yang namanya, sosial media. Dibanding saya, dibanding Bu Susi, Bu Susi ya, itu, kita ini, bukan generasi Z, kita generasi, mungkin generasi X ya, saya X ya. Nah, Anda, generasi Z itu, bahkan, menggunakan internet, sebagai, jalan hidup. Jadi, kalau bisa dilihat, sebenarnya, Anda itu, adalah, generasi digital native. Itu, generasi yang lahir, pada zaman digital, dan berinteraksi, dengan peralatan digital, pada usia dini. Nah, mereka yang lahir, setelah tahun 90-an, dan setelah tahun 2000, ya, itu adalah, penduduk asli, dari sebuah dunia, yang disebut, dunia digital. Jadi, nah, ada dua istilah, digital native, dan digital immigrant. Ya, jadi, apa yang dimaksud, dengan digital native, adalah, generasi yang lahir, di mana, teknologi, sudah berada, di lingkungannya. Ya, dimulai tahun 90, sedangkan, generasi digital immigrant, adalah, generasi yang lahir, sebelum 90. Saya ini, termasuk, generasi digital immigrant. Jadi, saya, sama anak saya, lebih cepat mana, kalau menggunakan handphone? Lebih cepat, anak saya. Anak saya, ya, mungkin, sambil naik motor, dia bisa, bermain, bisa, SMS, atau WA, gitu ya. Saya, pasti berhenti dulu, karena mata saya, sudah tidak kelihatan. Ya, oke. Nah, lalu, apa sih, yang dilakukan oleh, anak-anak, digital native itu, dalam menggunakan, sosial media? Nah, sorry, sebentar. Sorry, aduh. Ya, balik lagi ya. Oke, jadi, apa yang dilakukan oleh, anak-anak, yang bersosial media, itu, yang pertama adalah, mencari informasi. Bisa tentang cari makanan, tempat yang enak, orang, sesuatu, pengetahuan, ya, pakai Google, pakai macam-macam, ya. Terus, kemudian, dia bisa virtual, berkomunikasi secara virtual, sharing, sharing video, sharing foto, chatting, dan macam-macam. Terus, kemudian, dia mengadopsi budaya. Misalnya, ikut-ikutan passion, ikut-ikutan lifestyle luar negeri, terus, dia hobi, melakukan hobi, apa yang dilakukan ini adalah, sesuai dengan hobinya. Dan, ada juga yang menggunakan, sebagai, untuk, belanja online. Bisa juga, dia menggunakan, untuk, mencari e-book, mencari jurnal, belajar lewat internet. Dan, yang paling banyak adalah ini, ya, untuk, sekedar, entertainment, dan, seru-seruan. Nanti ada beberapa contoh videonya, ya. Nah, ini, ini, ini penting sekali, ini buat Bapak Ibu juga, Bapak Ibu Guru. Ya, positif, negatif, media sosial, di era digital. Nah, positifnya, yang pertama tadi, saya sudah jelaskan, ya, bisa mengakses, dan membagikan, informasi, secara cepat, dan mudah. Bisa, mengembangkan, dunia, pemasaran yang baru. Pemasaran lewat online. Nah, yang negatifnya tadi, munculnya informasi, hal, munculnya, informasi keliru, munculnya, informasi palsu. Nanti akan, ada, bagiannya. Nah, lalu, spesial buat, anak-anak, atau remaja. Apa sih, yang, mempengaruhi, ya. aset negatif, pada, pada anak. Yang pertama, bisa menjadi pribadi, yang egois, dan sulit bergaul. Terus, kesulitan, mengenali emosi. Terus, perkembangan bahasa, pada anak, itu bisa terganggu. Ini, kelihatan sekali, emosi ya, contoh emosi. Coba deh, kalau Anda punya adek, punya adek, usia di bawah, 5 tahun, terbiasa, diberikan handphone, oleh orang tuanya, kemudian Anda coba ambil, apa yang terjadi. Emosi banget, Terus juga, bahasanya, jadi, tidak berkembang. Jadi, bahasanya, bisa, lebih, dia lebih banyak, berdiam, gitu ya. Tangannya bergerak, apalagi yang biasa, main game online, Mobile Legends, dan macam-macam, gitu ya. Terus, kadang-kadang, dia sering menahan lapar, haus, dan keinginan buang air, yang dapat mengganggu, si tim pencernaan. Gara-gara, gara-gara main game online, dia gak bisa ini, gak bisa dipos, gitu ya. Jadi, wah, selalu gitu ya, sampai lupa makan. Dan, perkembangan otak, kita, tidak, tidak, seimbang, ya. Nah, terus, kemudian, secara spesifik, ada gangguan jiwa, sebenarnya ya, teman-teman, adek-adek ini ya. Ada yang disebut, sebagai, NPD, Narcissistic Personality Disorder. Para penderita NPD, ini biasanya, memiliki ciri, mengagumi dirinya, secara berlebihan. melihat status. Coba, nanti saya tanya nih, teman-teman nih. Siapa yang suka, melike statusnya sendiri? Ya, ini termasuk, NPD ya. Dan, menganggap, orang lain, tidak lebih baik darinya, selalu ingin menjadi pusat perhatian. Ini hati-hati. Itu, yang namanya, gangguan jiwa ringan. Terus, juga ada gangguan, yang namanya, pengen, hobi mengintip, voyerisme. Jadi, gangguan kejiwaan, yang hobi mengintip, orang lain. Kepo, bahasa, bahasa Anda itu, ngepoin orang. Ya, terus juga ada, ini, panjat sosial. Jadi, selalu ingin tampil mewah, guna menaikkan, serata sosialnya dunia maya. Misalnya, dia, selalu, berpakaian, seolah-olah, dia orang kaya, padahal sebenarnya, nggak punya baju. Atau, ini ya, bisa kecanduan. Bermain, modis user yang marah. Ya, kegangguan kejiwaan. Ada contoh, nanti, nanti kita bisa lihat. Ya, terus ini, ada kebakutan. Ya, ya, selalu, kalau nggak ikut trend itu, merasa, nggak asik gitu ya. Nah, terus juga, ada yang namanya, sindrom, moon creation. Jadi, seorang yang gemar, mengarang cerita, penderitaan hidupnya di media sosial. Jadi, dia, sering, sering ungkap status, dirinya menderita sekali, di dunia sosial. Ini akan, nanti ada beberapa contohnya ya. Ya, jadi, interaksi di media sosial, ya, ini yang negatifnya ya, bahwa, kadang-kadang, isi media sosial itu, banyak banget, terutama ketika, kemarin, ada kampanye pemilu ya, pilpres ya. 90,30 persen itu, berita bohong, 21,60 persen informasi, bersifat mengasut, 59 persen informasi, tidak akurat. Ini dari, sumber kementerian komunikasi, dan informatika. Konten negatif ini, berdampak pada persepsi masyarakat, ya, dan penelitian dilakukan LIPI, menunjukkan, 86 persen, mahasiswa, mahasiswa di, dari lima perturangan, dari lima program tinggi ternama, di Pulau Jawa, menolak ideologi Pancasila. Gila kan? Jadi, bibit-bibit terorisme itu, justru di kampus-kampus ternama, gitu ya, karena tadi, karena interaksi di media sosial. Oke. Terus, nah, lalu apa aja sih, masalah yang, saat berinteraksi di media sosial, yang pertama adalah, berita bohong. Ya. Ini misalnya gini, waktu kejadian di Palu, itu ada, berita bohong ya, yang mengatakan, awas, yang keluarganya di Palu, tolong diinfokan, tanggal 2 Oktober nanti, akan ada lagi yang berbesar, menurut tradisi, BMKG. Padahal itu cuma hoax. Ini disebut hoax, atau berita bohong. Yang kedua, radikalisme. Jadi, radikalisme itu, justru, yang menyasar adalah, pelajar. Pelajar itu, karena dia belum begitu paham, dia cuma ikut-ikutan, gampang banget, terkapar, yang namanya, penyebaran radikalisme. Hati-hati ya, mungkin ini, Bapak Ibu Guru juga perlu, saya pikir sih, Tarakanita, enggak lah. Ya, mudah-mudahan enggak. Nah, ini, pornografi. Ya, Kementerian Komunikasi dan Informasi, mencatat, terdapat lebih dari, 826 ribu konten, yang telah diadukan oleh masyarakat. 826 ribu konten, luar biasa sekali, yang mengandung unsur, pornografi. dari 826 itu, 805-nya, itu, pornografi. Luar biasa ya. Nah, mungkin pernah juga ya, ada kejahatan, kejahatan cyber, tiba-tiba ada yang, WA kita, terus tiba-tiba, waduh, ini, saya, dipinjemin uang dong. Nah, ini namanya, kejahatan cyber. hati-hati juga, ini sosial media Anda, harus benar-benar aman, sering-sering banget lah, Anda, ganti pasiennya, supaya, bisa, aman, ya, dalam, pada saat berinteraksi, di media sosial. Nah, ini, dari sisi hukumnya, hati-hati ya, Anda, coba Anda pernah lihat kan, kasus yang menarik, ketika menjelang lebaran itu, ada, youtuber sampah, ya, itu, luar biasa, dia terkena, ditangkap polisi, karena dia melakukan, apa islanya, ini ya, menghina, menghina, atau membuat, janji, yang tidak ditepati ya. Ya, oke, nah, dari undang-undang ITE itu, ada beberapa, misalnya, konten ilegal, yaitu, kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencamaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan, pasal 27, pasal 28, dan pasal 29, undang-undang ITE. Kemudian, akses ilegal, pasal 30, intersepsi ilegal, pasal 31, gangguan terhadap data, terus, ini ya, dan konsensi hukumannya, dikurung penjara, 6 tahun, atau denda, sampai dengan, 1 miliar rupiah. Hati-hati ya. Halo? Halo? Lanjut ya? Gisa lanjut ya? Lanjut, Pak Indiwan. Mohon yang lain, tolong di-mute dulu ya. Jadi ada beberapa pasal-pasal yang mengatur undang-undang ini, misalnya, pasal 27, pasal 28, kalau bikin berita bohong, berita kebencian, pemusuhan, terus, penyadapan, ya, bikin virus juga, hati-hati ya. Bodi-shaming juga, hati-hati, Anda melakukan bodi-shaming, membuli orang juga, hati-hati. Ya? Nah, ini nih. Kalau ada teman yang begini, hati-hati ya. Jangan-jangan dia sudah, kecanduan ponografi. Kenali cirinya, pelajari, penanganannya. Ciri-ciri anak, kecanduan ponografi, apa sih? Nah, yang pertama, senang menyendiri, dan, enggak lepas dari jajetnya, enggak bergaul, dan malas beraktifitas. Ya? Mudah marah, dan tersinggung, karena semua rahasianya, karena cemas, rahasianya terbongkar. Pikirannya kacau, karena selalu tertarik, mencari materi ponografi. Dan sering tampak gugup, bila berkomunikasi. Nah, lalu gimana nih peran, orang tua nih? Peran orang tua ini penting sekali, dalam menangani, anak-anak yang mungkin, sudah kecanduan, ponografi. Misalnya ya, yang pertama, orang tua mengenali dirinya, jadi anak-anak tadi. Kemudian, mengalihkan perhatiannya. Jadi, jangan main gadget terus. Ajak berolahraga, ajak lari pagi, ajak bersepeda, ajak mancing. Ya? Saya paling senang, kalau diajak sama orang tua saya, dulu mancing. Tapi, orang tua saya, nggak pernah ngajak saya mancing. Karena orang tua saya tentara. Jadi, ya, nggak pernah mancing lah. Tapi, saya mau coba mancing, anak saya, nggak suka mancing. Ya, sudah susah juga ya. Oke. Terus, kalau sudah parah, bisa menghubungi lembaga profesional, untuk penanganan lebih lanjut. Dan, harus melakukan pendampingan, selama masa pemulisan. Ini, kalau sudah terkenal. Nah, jadi, 67 persen, nah, ini hati-hati nih. 67 persen dari 2.816 siswa kelas 4 SD, pernah mengakses informasi porno. Bayangin ya. Pornografi temukan di 24 persen di komik. Hati-hati, banyak komik porno. Ya, hati-hati, jangan asal-asal lihat anime. Ya, apalagi yang macam-macam tuh, yang banyak-banyak yang porno-porno gitu ya. Kemudian, 22 persen melihatnya di internet. 17 persen di permainan game. Game juga ada. Terus, 20 persen di film atau TV. Dan, 6 persen dari gadget, langsung dari gadget, 6 persen dari majalah, 5 persen dari koran, dan 8 persen lainnya. Anak-anak, gimana yang, atau remaja, gimana yang tertarik pornografi? Adalah anak-anak yang kondisinya, belas. Belas. Itu artinya apa? Sering bosan, sering kesepian, sering angry, atau marah, sering tertekan, dan sering, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah, sering lelah. Itu ciri-ciri orang yang terkena pornografi. Oke ya. Nah, jadi, ini ada tipsnya buat orang tua. Ya, silahkanlah. Nanti bisa dilihat. Tapi ini yang jelas gini. Kita lihat usia kita. Sebenarnya, bagaimana sih memanfaatkan media digital itu? Ada. Sebenarnya, bukan berarti kita harus menghindari sosial media. Misalnya, kalau anak usia 1-3 tahun, mungkin, anak itu bisa dikasih lagu-lagu. Lagu-lagu, yang bisa merangsang, menambah kosa kata, angka, dan keindahan. Sastra buat anak-anak di sejak dini. Itu ya. Tapi, jangan dikasih handphone-nya. Itu. Jangan dibiasakan dia menggunakan, memegang handphone-nya. Ya. Mungkin bisa di TV atau apa. Jadi, jangan pegang handphone. Terus, kemudian, usia 4-6 tahun, bisa meningkatkan keterampilan, lewat, misalnya, game yang mendidik. Kemudian, bisa mengenalkan huruf, angka, dan pengantuan dasar. Ya. Ini, disini, anak-anak sudah bisa membedakan hal yang baik, dan yang buruk, dan mengenali yang fakta, dan fakta, dan fantasi. Nah, kalau Anda ini, Anda di atas 12 tahun, tentunya, bisa lah memberikan pemahaman bahwa internet itu memang ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi, harus disesuaikan dengan yang kita butuhkan. oke, ya. Nah, jadi, sebenarnya, ada beberapa etika, ya, di era digital. Jadi, yang pertama, langkah, menghindari hoax dulu, ya. Yang pertama, cari sumber berita. Jadi, jangan percaya banget, dengan informasi, yang disampaikan di WA. Jangan. Kemudian, berbagi informasi. Coba cek ke teman, benar gak sih ini beritanya? Dan jangan terprovokasi. Jadi, kalau, di internet, atau di WA, ada informasi, yang dengan kata-kata begini, sebarkan. Jangan cuma berhenti di Anda. Wah, itu udah provokasi. Lebih baik, jangan cuma Anda yang tahu. tapi semua yang, semua orang perlu tahu. Nah, itu yang terjadi pada saat, COVID kemarin, Wah, biasa. Banyak banget, berita yang, tidak benar. Kemudian, kita bisa membandingkan, informasi, dengan, sumber lain. Misalnya, cek langsung, di Google aja, aku benar gak sih beritanya? Ya. Jadi, jangan-jangan cuma hoax, ya. Terus, perbanyaklah, membaca, sumber-sumber resmi. Ya. Social media itu bukan sumber yang resmi sebenarnya. Tergantung social media nyata. Ya. Jadi, itu, ya. Intinya adalah, posting yang penting, bukan yang penting posting. Ya. Sharing dulu, baru sharing. Ya. Nah, hal ini pantang kita lakukan di social media. memulai konflik. Ya. Jadi, jangan sampai kita berantem di, di WA, berantem di Instagram, semua orang. Dan, jangan curhat masalah pribadi. Jangan sampai curhat masalah pribadi, ya. Mengecek orang lain, dan menyebut namanya. Bukan, bahkan juga, menjelekan orang lain, tanpa menyebut nama. Berbagi foto, pesan gila-gilaan. Bersikap terlalu asum. Itu juga gak boleh, ya. Nah, jadi ada, ini contoh. Nah, kalau yang punya anak bayi, ini ya. Punya adik bayi, hati-hati. Jangan sembarangan posting foto anak di media sosial. Yang boleh, ya, tutupi bagian wajah anak. Dan foto bersama anggota keluarga. Fotonya fokus pada aktivitas pekerjaan anak. Jangan pada anaknya. Karena banyak banget, yang namanya, apa, kejahatan-kejahatan yang, menyasar anak-anak kecil. Yang gak boleh adalah, jangan mencantumkan lokasi foto diambil. Jangan memotret, atau men-share bayi, atau anak kecil yang, tanpa busana dan vulga. Dan pertimbangkan perasaan anak. Bayangkan ya, sekarang Anda misalnya, gak pakai baju, masih kecil. Tiba-tiba itu, ada di sosial media, dan tidak bisa dihapus. Ketika Anda besar, dikasih lihat teman-teman Anda, wah, malunya. Itu makanya, jangan sampai ya. Dan ada sembilan etika di media sosial. Yang pertama, sadari bahwa, interaksi di media sosial, dapat berakibat hukum, apabila melanggar peraturan, dan perundang-undangan. Terus, kelola dengan bijak, bagian informasi personal. Ganti kata sandi secara berkala. Jangan menggunakan, kan tanda baca yang salah. Jangan berbesar semua. Tindari penistan agama, sara, buling, makian, cemohan, kata yang patut, patut, total lihat, dan perdebatan. Terus, Pak Ami, undang-undang ITE, jangan membagikan informasi bohong, bangun komunik secara efektif, dan jauh halal yang berkaitan dengan, dengan ini. Jadi, kita harus berpikir. Jadi, teman-teman, adik-adik ini berpikir. Think, true. Apakah informasi atau konten yang diunggah akan, adalah benar atau enggak. Terus, kedua, helpful. Jadi, kalau kita mengunggah sebuah informasi, apakah materi sebut bermanfaat? Kalau enggak bermanfaat, buat apa? Terus, ilegal apa enggak? Contohnya, apakah ada ujaran kebencian, penipuan, ancaman, ya. Terus, kita berpikir lagi, sedemikian, perlukah kita mengunggah konten tersebut? Nah, utama yang kita ingat adalah, untuk selalu bersikap baik. Kita harus bersikap baik. Kalau kita baik, apapun, jadi, selalu mengunggah hal yang tidak jahat, hal yang baik, gitu ya. Boleh enggak, kita mengunggah di sosial media? Boleh. nanti ada contoh-contoh yang, yang kita anggap baik, ya. Ya. Kemudian, oke. Nah, ada panduan dasar, panduan dasar menggunakan media sosial. Ini ya. Jadi, jaga keamanan akun, menghindari ho, menyebabkan hal yang positif, gunakan sebutnya, jaga privasi. iya. Oke. Nah, itu, ada bagian pertama, mungkin sebelum, sebelumnya, Mas Andri, saya mau kasih, contoh, video yang, positif ya. Boleh, Pak. Boleh. Boleh, boleh, Pak. Silahkan. Sebentar, mudah-mudahan bisa. Saya ambil dulu ya, sebentar. Oke. Unda. Bersama-mudahan. Sama-mudahan. Mari udah, dane-gan. Bersama-mudahan. Sama-mudahan. Bersama-mudahan. Oke, wah yang jelek dulu gak apa-apa ya? Yang negatif dulu, ini kelihatan gak? Sorry teman-teman, kelihatan gak? Kelihatan, Pak. Oke ya, ini yang negatif dulu ya, tadi yang kita lihat negatif. Pemirsa kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Para orang tua kerap kewalahan menangani anak yang sulit lepas dari gadget hingga sakit dan semakin malas. Berikut Rakyat Bicara bersama Rian Ka Putra. Permasalahan anak-anak di Indonesia. Makin hari makin pelik, tak hanya soal gizi buruk. Namun di zaman teknologi canggih seperti ini, kecanduan gadget atau gawai juga menjadi persoalan serius bagi para anak-anak. Saya menemui Viko, bocah yang mengalami gejala kecanduan gadget hingga matanya rusak. Bola mata Viko iritasi dengan percak merah yang semakin parah saat menatap layar diiringi rasa sakit. Perubahan juga terjadi pada kognitif bocah 9 tahun ini yang semakin malas hingga sulit berkomunikasi. Sudah pernah diperiksa ke dokter atau ke puskesmas? Sudah. Malah saya indomel-lomelin. Ini ibu sih kasih gadget, ini radiasi. Jadi matanya kering ini, katanya itu. Keliatannya memang matanya Viko itu selalu merah seperti itu? Iya, merah. Apalagi kalau cuaca panas itu ya tambah merah banget. Lagi main gadget itu bisa berapa lama, Bu? Ya bisa 3 jam, 4 jam lah. Kalau saya sibuk dia kan, langsung diambil HP-nya. Kadang bangun tidur, bukan apa, langsung HP-nya dicariin. Bukan sarapan, mandi, apa gimana. HP. Viko usahnya 9 tahun ya, Viko ya? Main gadget terus, sejak kapan, Bu? Dari umur 4 tahunan kali ya. 4 tahunan? Belum sekolah sih. Apakah ibu yang secara sengaja memberikan gadget ke Viko atau dia yang minta ya, Bu? Terkadang ya sengaja juga biar kalau kita ada kesibukan gitu, biar dia hanteng maksudnya, biar tiem aja gitu. Apakah dia pernah merasakan sakit, gatul, dan seperti apa sih yang dirasakan oleh Viko kalau mengadu ke ibu? Kadang itu gatel, kadang kalau udah terlalu itu pusing, kadang. Mama pusing, mama aku minta obat, pusing nih, kadang gitu. Ibu yang sudah merawat Viko dari kecil melihat ada perubahan perilaku dari Viko, apakah menjadi malas atau menjadi sulit berinteraksi, seperti apa, Bu? Ya, malas juga, nggak mau fokus gitu. Kalau disuruh makan, nggak mau ah. Jadi maunya game aja, kadang kalau seperti kita mau makan, nih sekalian, nih, kita kasih api juga, kadang biarnya dia diem gitu, mau makan, kadang gitu juga, dipancing. Kesalahan bukan di anak gitu, orang tuanya. Kalau ibu nggak bisa itu membatasi, saya juga nggak bisa mengobatin. Viko bukan satu-satunya anak generasi alpha yang kecanduan gadget atau gawai. Masa keemasan perkembangan anak dari sejak lahir hingga usia 5 atau 8 tahun terampas. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan kecanduan game sebagai penyakit gangguan mental. Kecanduan game bisa masuk dalam kategori penyakit jika memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah ketika seseorang tidak lagi bisa mengendalikan aktivitas bermain game. Dan yang kedua, ketika seseorang lebih memprioritaskan bermain game dibandingkan dengan aktivitas lain. Dan yang ketiga, ketika seseorang tidak bisa berhenti main game meskipun sudah terlihat jelas dampak buruknya. Seusia dengan Viko, bocah Farhan mampu menghabiskan 20GB data internet dalam sepekan lebih hanya untuk bermain game PUBG. Sang ibu terpaksa membawa Farhan menjalani terapi anak kecanduan game. Susah nggak sih merawat anak usia 9 tahun di zaman sekarang? Susah, lumayan susah. Apalagi sekarang udah ada HP, terus ada game online. Nah udah, disuruh mandi aja susah. Dari bangun tidur, malek sampai sore bisa kuat main HP. Bisa 4 jam kuat, nggak mau makan. Mandi aja susah. 2 bulan naik di kelas 4 tuh udah main. Setahun setengah. Ya, selama satu setahun setengah itu apa Bu Irma melihat ada perubahan dari Farhan apa? Banyak mas, jadi males. Mandi aja kalau nggak diambil HP-nya nggak mau mandi. Makan susah, harus disuapin. Susah fokus. Belajar aja, turunnya banyak banget. Cuma ibu nggak khawatir, karena PUBG itu kan permainannya lumayan keras ya. Kekerasan, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan itu. Kadang-kadang tampas pengetahuan saya juga, mas. Terus kalau saya mau hapus permainan PUBG-nya, HP-nya pakai password yang saya nggak tahu. Kalau anak hanya diserahkan ke kami untuk diterapi, tanpa keterlibatan orang tua, itu biasanya efektivitasnya kurang. Karena anak pasti nanti ketika di rumah melakukan pola yang sama. Tapi ketika orang tua ikut terlibat dalam proses terapi, maka keberhasilan terapi bisa sampai 75 persen, sampai 100 persen. Karena yang perlu dirubah itu bukan sekedar bagaimana mereka diterapi, tapi bagaimana pola yang harus dilakukan di rumah ketika telah terapi. Kebiasaan anak bermain gadget atau gawai yang tak kenal waktu dan tak kenal tempat seperti ini juga bisa membahayakan keselamatan. Anak butuh pengalihan dari layar gadget agar tidak kecanduan. Cara terbaik adalah dengan bermain di ruang terbuka. Gantian ya, jaga ya. Orang tua punya peran yang sangat penting dalam menghadapi persoalan yang satu ini, agar gadget yang sesungguhnya bermanfaat tidak berbalik menjadi musuh bagi anak-anak. Saya Rian Kaputra, demikian Rakyat Bicara Pekanini. Lagi yuk. Para orang tua kerap kewalahan menangani... Oke, iya. Nah, itu contoh yang negatif. Mas Andri, saya punya sih, punya waktu berapa menit? Masih ada tersisa sekitar 10 menit lagi, Bapak. Waduh! Sebenarnya ada contoh lagi nih. Saya minta izin satu contoh yang positif, boleh nggak, Mas Andri? Boleh, boleh banget, Pak. Silahkan, Pak. Boleh. Sebenarnya. Malam nih generasi, generasi ini ya. Kelihatan nggak? Oke. Ya. Itu saja mungkin ya. Ya, lumayan mungkin bisa memberikan semacam ini ya. Sebenarnya bahannya masih panjang nih ya. Ini baru bagian pertama sebenarnya Ibu Susi. Ibu Susi, Pak. Siapa nih tadi, Pak? Iya, Pak. Sebenarnya ada tiga bagian. Menarik. Oh, iya, iya. Tiga bagian. Jadi, bagian kedua itu tentang bagaimana menciptakan personal branding. Yang ketiga, spesial tentang bagaimana caranya supaya kita bisa mengenali hoax. Tapi, waktunya ya, saya, itu udah hampir satu jam tuh. Tapi, bahannya sudah saya kasih ke chat ya, Bu, ya. Iya, Pak. Iya, iya. Jadi, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa kita. Lalu, bagaimana sih caranya personal branding nih? Kalau kita udah tahu tuh bahayanya social media, tapi juga ada positifnya. Lalu, bagaimana kita supaya anak-anak nih ya, terutama anak-anak yang ini bisa personal branding. Nah, contoh yang paling kerasa yang tadi tuh. Itu anak SMA, dia cover lagu, bagus banget ya, tadi ya. Dengar ya, teman-teman ya. Itu bisa dilakukan oleh kalian. Dan Anda bisa jadi YouTuber, tapi yang benar. Jangan YouTuber sampah, seperti siapa tuh? Olengka ya. Olengka apa? Siapa kemarin, teman-teman? Masih ingat nggak? Balik kau. Itu YouTuber, jadi YouTuber sampah. Karena dia kasih pura-pura. Udah gitu minta maaf. Eh, pura-pura. Maaf, bohong juga. Aduh, kena dia. Dia kena undang-undang ITE. Oke, jadi itu bahan yang ini, nanti kalau misalnya ada kesempatan berikutnya, khususi ya. Saya bersedia, Bu, kalau misalnya kita mengangkat tentang bagaimana supaya personal branding nih, anak-anak. Kita punya personal branding, kita bisa menggunakan sosial media lebih positif. Terutama bagaimana caranya kita membuat konten di YouTube. Oke, Bu. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak Indiwan. Terima kasih. Kita boleh kasih aplaus dulu, teman-teman. Itu di reaksi kan ada emotes ya. Nah, oke. Kayak si Enroy itu sahabat. Terima kasih, Pak Indiwan, teman-teman. Nah, teman-teman, gimana tadi? Udah dengar ya dari Pak Indiwan. Kalau bagi yang belum tahu, personal branding itu ngapain sih? Kedepannya tuh, kalau kita manfaatin personal branding itu bisa apa sih, Kak? Kalau mau kalian mau jadi selebgram tuh, ya. Kayak Anya Geraldine, terus siapa lagi ya? Kalau laki-laki pasti tahu Anya Geraldine ya. Terus kalau yang laki-laki, selebgram laki-laki siapa contohnya? Ada yang tahu nggak siapa? Ada yang bisa kasih contoh? Kemal Palevi, itu ya. Personal branding Kemal Palevi kan suka. Siapa, siapa? Siapa, Yudho? Atah Lilintar. Atah Lilintar ya. Itu ya, yang asyap, asyap. Nah, itu ya. Setiap orang punya. Cuman Mas Andri, Mas Andri. Yes, yes, Pak. Tidak harus cantik. Oh iya, benar, Pak. Tidak harus ganteng. Bayangkan ya. Anda pernah dengar nggak yang Keke Boneka? Ah, itu dia, Pak. Benar, Pak. Kemarin, Pak. Kekei. Sampai keywordnya itu 18, mungkin 18 juta. Gila, itu parah, itu. 18 juta. Iya. Jadi luar biasa. Jadi personal branding itu tidak harus ganteng. Tidak harus jadi artis dulu. Anda bisa. Tadi yang tadi, yang saya kasih contoh adalah anak SMA yang dia cover lagu-lagu barat yang bagus banget ya. Dengan modalnya cuman video sama gitar. Ya kan? Sebenarnya, saya, enggak perlu berat-berat. Enggak perlu sampai harus ini. Dan itu, itu personal branding. Apalagi, Anda lihat nggak personal branding yang paling kerasa apa? Bu Susi. Saya kira, Pak. Dia pakai topi SMA. Oh, pakai, ya. Atribut SMA ya, Pak? Iya, apalagi kalau di sini tulis Tarakanita 2. Wah, keren nggak, Bu? Keren banget, kan? Pakai serakan kotak-kotaknya. Nah, itu. Jadi, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Daripada tadi, contoh yang negatif tadi ya. Anak-anak bermain game yang nggak bisa sampai, orang tuanya aja sampai nggak bisa ngendalin. Tadi, Bapak, Ibu, atau teman-teman bisa lihat ya. Anak kecil, Swiko, itu yang luar biasa sampai susah sekali. Matanya sampai berair, matanya sampai rusak gitu ya. Karena cuma 3 jam. Saya mau tanya nih, anak-anak nih pasti sering main game online nih. Siapa yang nggak main game online? Coba angkat tangan. Yang tidak bermain game online. Oh, kan semuanya nggak ada yang tanda tangan. Angkat tangan. Oh, ada tuh, cewek-cewek tuh. Banyak, Pak. Dan saya nggak usah jauh-jauh lah. Saya punya ponakan. Kalau udah bagian makan, disuruh sholat. Susah sekali. Ya, karena apa? Ntar dulu, Pih. Saya dipanggilnya Papi. Ntar dulu, Pih. Nanggung, Pih. Nggak bisa di-post, Pih. Jadi, Mobile Legends-nya dia atau online-nya itu nggak bisa di-post. Karena nanti bisa mati. Wah, itu luar biasa. Jadi, akhirnya apa? Waktunya sangat terganggu oleh kegiatan online. Oke, Mas Andri. Terima kasih, Pak Indiwan. Ya, bener ya, teman-teman. Jadi, nggak harus cantik atau nggak harus ganteng. Yang penting, kalian punya bakat. Kalian harus bisa bikin personal branding untuk diri kalian sendiri. Lumayan, kalian dapat endorse juga. Ya, kayak KKI juga. Mungkin yang laki-laki juga sekarang berubah. Tadinya, Anya Geraldine sekarang berubah jadi KKI juga ya. Oke, teman-teman. Gitu aja dari kami. Kita buka lima pertanyaan, teman-teman. Bapak Ibu Guru juga boleh bertanya juga. Nanti, begitu kalian mau bertanya, kalian coba ngomong dulu. Sebutin nama kalian. Nanti untuk alamat lengkapnya, kalian bisa chat personal ke KKI ya. Nanti KKI akan kasih nomor HP KKI di chat. Oke, silakan, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Lumayan, dapat merchandise juga. Kak, aku mau bertanya dong, Kak. Boleh, David. David ya namanya ya? Ya, David itu saya. Kelas Puli Pes 2, Pes 7. Oke. Emang bertanya, personal branding itu definisinya apa? Itu, langsung dijawab? Boleh, Pak. Langsung dijawab, Pak. Jadi, wah, ini sebenarnya, saya lihat sini dulu ya. Nah, ini sebenarnya bahan yang kedua nih. Tapi nggak apa-apa. Jadi, ini kelihatan ya? Sorry, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, jadi, itu bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri, dan bagaimana orang lain melihat diri seseorang. Jadi, personal branding itu, kita mau ditampilin seperti apa? Jadi, sebenarnya, ini, ini cuma contoh aja ya. Sekarang ini, eranya kamu. 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 Gitu ya. Jadi, nggak usah orang lain. Jadi, kalau di handphone Anda itu, personal branding itu dimulai dengan ada kamera. Itu ya. Jadi, video itu, bahkan sekarang video bisa lewat Facebook ya. ya. Dan, sekarang adalah periode video. YouTube itu luar biasa. Itu paling nomor satu. Orang sekarang, tidak mau melihat televisi, tapi lihatnya YouTube. jadi, jadi, sebenarnya itu tadi ya. Manfaatnya ini seperti ini ya. Supaya dia bisa, ada kemampuannya, kelihatan. Ya. Bisa menjadi social selling. Ya. Terus, banyak ya. Sebenarnya ini bahan yang kedua. Nanti bisa dilihat, lihat di bahannya nanti akan diberikan. Ya. Jadi, secara ringkas, personal branding adalah, apa yang orang lihat tentang kamu. Orang katakan tentang kamu. Ketika kamu tidak ada di dalam kamar. Nah, intinya itu. Sebenarnya itu, intinya sederhana itu ya. Siapa tadi yang bertanya? Ya. Oke ya. Bahannya boleh di copy nanti, silahkan. Siap. Nanti saya upload kembali, Pak. Di chat juga. Sayangnya waktunya, cuma satu jam ya. Jadi, masih ada dua materi sebenarnya. Tapi, gak apa-apa lah. Nanti, kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Siap. Siap. Pak Indiwan. Ada lagi, teman-teman? Thank you, David. Pertanyaannya. Good. Keren. Masih ada empat lagi. Silahkan. Ada lagi yang mau jadi KKI? Mungkin silahkan tanya-tanya aja. Anyway, di jurnalistik itu juga kita belajar podcast juga sih. Pak Indiwan ya. Benar ya, Pak Indiwan ya. Benar. Ada belajar podcast, kita ada live-nya juga. Kalian boleh tanya apapun lah. Mengenai social media sebenarnya. Pak Indiwan ini ekspertnya, teman-teman. Jadi, silahkan aja. Atau kalian lagi mau bangun, mau pengen jadi selebgram, pengen kayak jadi KKI, silahkan aja, teman-teman. Gak apa-apa. Tanya aja. Oke. Silahkan aja, teman-teman. Tanya. Kan, anak-anak. saya tanya. Boleh. Ibu guru boleh, Bu. Boleh. Atau Pak guru boleh. Saya dulu bertanya, Pak. Saya mau lihat. Boleh, Bu Susi. Ya. Tentang fenomena anak-anak kecil main HP ya. Saya kadang-kadang melewat di jalan itu. Banyak anak-anak kecil main HP. Atau untuk menenangkan anak, supaya enggak rewel dikasih HP. Terus. Asal tidak nangis, kasih HP. Asal mudah makan, mudah makan, anak disuap, mudah makan, kasih HP. Nah, ini tidak lepas dari, orang tua terdidik atau enggak ya, Pak. Orang tua yang tidak terdidik, bagaimana mengatasi seperti itu ya, Pak. Agak susah ya di masyarakat, karena tingkat kesadaran untuk bahaya HP untuk anak-anak di bawah 9 tahun itu, tingkat kesadarannya kayaknya kurang ya. Gitu. Mereka, Pak, bagaimana mengatasi situasi seperti ini untuk negri kita ini. Oke. Saya mau tanggap, Pia. Saya juga punya pengalaman dengan anak saya. Anak saya waktu itu baru kelas 4 SD. Namanya Sheryl Kansa. Sekarang dia sudah kuliah di Gajah Mada. Di komunikasi juga mengikuti jejak papahnya. Nah, dia waktu kelas 4 SD itu senang banget buka Facebook, senang banget buka ini. Tapi positif. Jadi tidak harus negatif sih. Positifnya apa? Kalau Anda lihat di Google aja, dia buka aja. Keryl Kansa. Atalia Wibowo. Dia adalah penulis cilik. Dia sudah bikin 9 novel. 9 novel yang diterbitkan oleh Wisan. Wisan di penerbit Bandung. Jadi sebenarnya, apakah anak-anak boleh diberikan handphone? Ya seperti tadi, umur 1 sampai 3 tahun? Boleh. Tapi yang apa gitu bu? Jadi kalau anak-anak bayi, boleh. Tapi yang bisa, misalnya di televisi. Orang sang pertubuhan politik. Ya, di televisi. Di televisi, suara. Itu cuma musik. Gak apa-apa musik-musik bayi gitu. Warna gitu ya. Cuma, jangan dipegangin handphone. Tapi lewat, misalnya di televisi besar. Di Youtube kan sekarang ada di TV. Nah, di situ. Nah, yang susah adalah, bukan karena orang tuanya gak berpendidikan. Bahkan orang tuanya berpendidikan. Tapi orang tuanya, gak mau rewel. Gak mau apa, ditanya. Gak mau capek. Mudahnya aja gitu ya. Cari mudahnya. Jadi udahlah daripada anaknya rewel kasih handphone. Bahkan anaknya dibeliin handphone. Ya. Jadi, anak saya, saya beliin handphone di kelas 6 SD. Kenapa? Karena dia sudah bikin buku. Nah, hasil penjualan buku waktu itu, satu buku itu, dapat 2 juta 500. Saya belikan handphone. Buat dia. Dikasih apa. Ya, jadi luar biasa. Karena, bahkan dia beli laptop juga. Karena dia bikin 9, 10 karya. Satu karyanya 2 juta 500. Jadi, dapat 25 juta. Karena dia masih kelas 4 SD. Waktu itu, uangnya kan saya yang pegang. Uangnya saya yang pegang. Dia kasih 100 ribu aja. Udah seneng banget. Kelas 4 SD. Ya kan? Ya, jadi, sebenarnya, tergantung orang tuanya. Tergantung orang tuanya. Jadi, kalau menurut saya, kalau orang tuanya bukan soal, gak pendidikan atau berpendidikan. Berpendidikan juga, kalau dianya sibuk di kantor, anaknya siapa yang mendidik bu? Sari sampangnya ya, Pak. Pembantunya. Pembantunya suka dangdut, ya anaknya suka dangdut. Kalau anak, kalau si pembantunya suka drakor, ya anaknya suka drakor. Kalau pembantunya suka ngosip, ya kenapa? Karena dia suka buka-buka. Misalnya, lambeturah. yang gosip-gosip, di kitab Mirjani CS. Wah, itu isinya gosip-gosip dulu. Ya, brownies. Wah, di Ayu Ting Ting. Nah, kayak gitu-gitu. Anak-anak kita juga, karena, karena kita gak mau ngerawat, atau gak mau ngurus, ya akhirnya, jadi anak pembantu. Gitu, Bu. Jadi sebenarnya, kesadaran orang tua itu, sosial media itu, banyak positifnya, asal kita bisa mengelolanya dengan baik. Gitu, Bu. Mungkin yang lain, teman-teman, ada lagi yang mau nanya? Thank you, Bu Susi. Thank you, Pak Indiwan. Ada lagi, teman-teman? Yang perempuan, yang perempuan nih, mana nih? Iya nih, sepi banget nih. Mana nih, ada gak? Boleh, boleh. Andrea, Andrea. Andrea sama Elizabeth ya. Oke. Satu-satu mungkin, Andrea dulu baru Elizabeth. Aman deh. Andrea dulu, boleh. Jadi kan, kalau kayak tadi kan, kita sempat bahas di internet itu, ada berita bohong, radikalisme, porno, dan cybercrime. Pas itu, saya lomba debat, terus kita bahas tentang, filter postingan di internet. Kira-kira, kalau menurut, Pak Indiwan itu, filter postingan di internet itu, efektif gak sih? Terus juga, dengan berbagai konten, dan juga itu kan, cara kita menunjukkan diri kita, atau freedom of action, kita kira-kira, caranya kita bisa memostingkan sesuatu, yang tidak menyinggung perasaan orang lain, itu kira-kira gimana? Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya Mas Andrea. Jadi, sebenarnya, walaupun sudah ada, sudah ada, batasan-batasan, di Facebook segala ya, di internet, juga ada, misalnya kalau Anda, pakai telkom, itu pasti ada tuh, kalau yang ber, bau-bau pornografi, pasti di-ban. Tapi kan tadi, dari laporan dari kementerian aja, berapa ratus ribu, berapa ratus ribu, situs-situs muncul gitu ya. Jadi, di babat satu, ada lagi, ada lagi. Memang akhirnya, kesadaran kita sendiri. Jadi, Anda lah yang berperan di sini. Jadi, internet tuh seperti pisau. Jadi, internet itu, sosial media itu seperti pisau. Kita pakai buat apa? Jadi, kalau kita, kalau pisau itu, bisa untuk motong bawang, bisa untuk masak, bantu orang tua, tapi bisa juga untuk membunuh. Jadi, sosial media yang positif dipakai, ya tentunya untuk meningkatkan citra diri kita, personal branding kita, citra sekolah kita gitu ya. Jadi, bisa kita pakai. dan kita ada pedoman tadi, yang beberapa pedoman yang saya sampaikan tadi. Saring sebelum sharing. Pertanyaannya, ini penting gak sih disampaikan gitu ya? Perlu gak sih? Kalau gak perlu, ngapain gitu? Misalnya gini, ada orang, misalnya, dia lupa pakai sepatu ke sekolah, terus di strap. Terus pertanyaannya, kalau kita siarkan di sosial media, penting gak sih? Bikin malu dia, bikin dia mungkin merasa ini. Nah, kayak gitu. Kita harus cek dulu, apakah itu penting? Apakah informatif? Terus tadi cek lagi, apakah ini bohong atau enggak? Jadi, kuncinya di kita, Andrea ya. Sebenarnya, ada batasan, atau ada dari internet juga itu, kalau orangnya kan iseng-iseng. Orang Indonesia itu, warga 62 ini memang kreatif. Warga 62 disuruh PSBB, susahnya minta ampun, ya gak? Disuruh, jangan keluar rumah. Disuruh gak pakai masker. Tetap aja pakai. Tetap aja bandel. Tau-tau kalau udah banyak kejadian, baru. Di fluid, itu termasuk daerah merah gak sih, Bu Susi? Di penjaringan termasuk daerah merah? Nah, itu. Tapi coba lihat, mereka kan cuek-cuek aja. Seolah-olah itu, Corona itu cuma buat orang-orang miskin. Sorry, buat orang-orang kaya. Jadi seolah-olah, ah, gak bakal kenang. Kayak gitu-gitu loh. Sama, tergantung kita, manfaatin apa enggak? Andrea ya. Oke. Elisabeth, mungkin mau bertanya? Mungkin saya tambahin dulu, Pak, yang untuk Andrea. Andrea, tadi pertanyaannya bagus banget, Andrea, untuk memfilter segala macam bentuk wax atau bagaimana. Saya bantu kasih link, Andrea, nanti sebagai informasi tambahan ya, Andrea, buat Andrea tonton di YouTube. Ini podcast kita dengan salah satu Kak Prodi di jurnalistik juga, beliau menceritakan bagaimana cara untuk memfilter hoax di grup, terutama grup WhatsApp keluarga besar. Nah, itu penting banget ya Pak Indiwan ya, karena dipelajarin ya Pak ya, di jurnalistik kita. Jadi, kita tahu nih, begitu nanti kamu masuk ke jurnalistik di UMN nih, kalian tahu nih, oh ini berita ini hoax, oh ini berita ini real, oh ini dapetnya dari mana sih? Nah, itu kamu kelihatan expert tuh, di keluarga kamu tuh, kalau kamu masuk ke jurnalistik kita. Gitu. Andrea, cukup jelas ya, Andrea Mayaswarya. Dan informasinya, di kita, di jurnalistik itu, ada lab, lab khusus sosial media. Jadi, kita ada green screen, terus kemudian ada seperti gini ya, dan kedap suara, terus ada, kalau mau menjadi podcast gitu ya, kita benar-benar diberikan, ini ya, kita punya lab khusus di jurnalistik yang memang untuk pergiatan vlog ya, nge-vlog dan sosial media. Oke. Oke, Pak, thank you Pak Indiwan. Gitu, Andrea, cukup jelas Andrea, sampai sini? Mana tadi Andrea? Hilang. Jelas ya Andrea ya. Thank you, pertanyaannya, lalu masuk ke Elizabeth Amandeus ya? Panggilannya? Panggilannya? Elizabeth. Alice, Alice ya. Boleh Alice, silahkan. Saya dari kelas IPA 2, 10 IPA 2, nomor 10, saya mau nanya nih, jadi kan jurnalisme itu ada yang baik, ada yang buruk juga nih Pak, apalagi ada social media itu sangat mudah supaya jurnalisme buruk ini tersebar, apalagi orang yang mudah percaya pada hawaks-waks. Menurut Bapak sendiri, kira-kira apa cara mudah bagi orang-orang awam yang gak mengerti cara membedakan jurnalisme baik, jurnalisme buruk itu supaya paham bahwa oh, yang ini tuh hawaks, yang ini tuh credible. langsung dijawab ya. Silahkan Pak. Jadi sebenarnya kalau bicara jurnalisme, jurnalisme tuh harusnya baik, harusnya, idealnya baik. Karena jurnalisme itu bukan kegiatan yang abal-abal sebenarnya. cuman pertanyaannya, kalau media, nah, media itu ada yang abal-abal. Ada yang media resmi, ada yang media abal-abal. Jadi, kominfo, apalagi media online ya, kalau jurnalisme itu pasti baik. Ada berbagai jenis jurnalisme memang. Ada yellow journalism, ada jurnalisme yang arus utama, seperti jurnalisme di grup kami itu kompas. Media itu tentunya jurnalisme yang baik ya. Tapi di luar itu, media itu ribuan Elizabeth. Terutama media online. Media online itu gak jelas. Kadang-kadang kita gak tahu kantornya aja kita gak tahu gimana. Nah, yang seperti itu, itu kadang-kadang informasi yang disampaikan asal aja. Yang terbaru nih, yang terbaru nih. ketika Presiden Jokowi ke masjid, ke masjid, terus ada berita di media online mengatakan Pak Jokowi menggunakan sepatu di dalam masjid. Bayangin itu. Pakai sepatu. Iya, padahal itu pakai kaos kaki. Diedit, bayangin gak? Disampaikan di media abal-abal. Jadi bukan jurnalisme. Kalau di Kompas, media Indonesia, terus kemudian Tempo, gak bisa sembarangan kayak gitu. Ada yang namanya kode etik jurnalistik. Kode etik itu yang mengatur apa yang boleh dan gak boleh disampaikan di media. Tapi kalau media online, yang bikin aja gak jalan. Waktu itu pernah dapat ada digulung kan komprotan yang bikin media online yang untuk menghancurkan orang lain. itu coba tujuannya untuk menghancurkan orang lain. Bayangin kan? Menghancurkan orang lain, menyebarkan fitnah, kemudian mencari uang. Jurnalisme yang benar itu gak cari uang, dia cari berita. Dan berita itu harus teruji kebenarannya. Itu beda antara berita dengan opini. opini. Kalau opini itu pendapat orang, belum tentu benar. Tapi kalau berita itu harus sesuai fakta. Fakta yang terjadi di lapangan, seperti itu. Jadi, cara untuk mengantisipasinya tadi, kita lihat dulu pertama sumbernya. Jadi, sumber jurnalismenya kayak apa nih? Siapa nih? Terus yang kedua, siapa medianya? Media apa ini? Terus yang ketiga, isinya seperti apa? Kalau Anda gak yakin, Anda harus cek tadi, bandingkan. dengan media yang benar. Oh, benar gak sih? Kalau saya, misalnya kemarin saya dapat, mungkin Ibu Susi dapat gak Bu? Ibu Susi, informasi Roma Irama meninggal dunia. Ada gak yang dapat? Mama Dede. Informasinya Mama Dede meninggal dunia. Iya. Tolong perhatikan saya. Saya di Roma Irama meninggal dunia. Karena dia kebanyakan begadang. Ada dalam film begadang. Bayang, serius-serius. Serius-serius, ternyata itu ada di dalam film begadang. Jadi, begitu ya. Jadi, di sosial media memang gak bisa kita bisa kita ini ya, apakah kebenarannya kita bisa cek. Oke. Oke, Mas Andre. Oke, thank you Pak Indiwan. Thank you Elizabeth. Ya, pertanyaannya keren-keren. Ada lagi mungkin teman-teman satu slot lagi pertanyaan terakhir. Bagi yang mau tanya silahkan aja. Karena waktunya terbatas juga. Ada? Pak Guru mungkin ada juga Pak yang mau bertanya? Langsung aja bicara. Kalau ada yang mau bertanya? Gak ada teman-teman? Oke. Gitu. Aja mungkin Pak Indiwan ya. Pak, nanti Pak Indiwan nanti secara tadi mungkin akan umumin ke saya ya Pak ya. Nanti kita akan bantu untuk pengirimannya. Saya kasih dua buku ya. Siap. Siap Pak. Untuk yang tempat nanti saya pilih. Oke. Jadi, untuk David, Abu Susi, Andrea, dan Elizabeth terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya akan bantu untuk berikan ini dulu ya nomor telepon saya. Jadi nanti kalian chat saya untuk alamat lengkap kalian. Chat personal aja ya. Di WhatsApp. Sorry. Di WhatsApp aja. Sebentar. Oke, teman-teman. Untuk khusus untuk David Widjaya, Abu Susi, Andrea Meswari, dan Elizabeth Amandeus. Nanti silakan chat personal ke saya. Untuk alamat lengkap kalian, jangan lupa namu lengkap kalian juga ya. Siapa tahu nanti ada misi, paket. Ya, itu kan kesukaan kalian ya. Kalau udah kayak gitu. teman-teman juga untuk besok nih, udah dapet link-nya kan ya? Udah dapet link-nya. Kalian saya bantu lagi untuk up mengenai untuk hal besok ya. Jadi biar tidak lambat lagi kayak hari ini. sebentar. Silakan teman-teman untuk di copy-paste aja itu alamat email-nya atau sorry, alamat link-nya yang kemarin udah dapet kan ya. Kalian daftar dulu, terus masukin nama lengkap kalian, email, segala macam. Nanti link Zoom meeting-nya akan ditampilkan di email kalian. Gitu. Teman-teman, coba jelas. Lalu saya akan upload juga untuk tema hari ini. Mungkin tadi ada yang ketinggalan. Silakan aja di download. Boleh? Udah sampai belum ya? Belum ya. silakan aja di download. Saya sudah posting di chat atau nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan aku titip ke Bu Susi ya. Bu Susi ya. Iya Pak. Nanti disampaikan ke teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita beli applause lagi sekali lagi untuk Pak Indiwan dan kalian. Semua ini ku ceritakan karena rasa terima kasih. sebab dalam rumah ini Allah melimpahkan rahmatnya. Menutup hari dengan mimpi. Membuka hari dengan eksekusi. Kami datang untuk bertemu guru untuk rasa ingin tahu kami. Kami juga datang untuk bertemu teman-teman terdekat kami. Bercanda dan tertawa. Anak-anak yang semangat selalu membuat saya percaya dengan pekerjaan saya. Senangnya melihat semangat belajar, berteman dan bertata kramat. Kami semakin bangga menjadi pembimbing mereka. Kepercayaan melalui pekerjaan sekolah hingga pekerjaan rumah selalu dipegang oleh siswa. Jiwa-jiwa muda mengajarkan kami untuk selalu membuka pikiran dengan hal-hal yang baru. Sehingga kami akan selalu melayani dengan senang hati. Setiap absensi pagi selalu mengawali lembar hari. Berkisahkan serunya bertemu teman-teman. Keringat di lapangan. Kasa ingin tahu praktik-praktik baru. Informasi yang seru dan harumnya ruangan kelas. semangat semangat tidak memandang situasi semangat datang dari berbagai latar belakang semangat yang menyatukan kami semua semangat kami Yayasan Tarangkaneta Kami diberi kesempatan tiga tahun untuk menulis jurnal masa SMA kami akan karang sebaik mungkin seindah mungkin masa-masa emas dimana masa yang tidak dapat diulangi seumur hidup seribu satu kisah dengan teman sekelas dan guru untuk diceritakan kepada anak cucu ketika besar nanti. Terima kasih telah menonton